Assalamualaikum, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Adafloris Saudaraku, sore hari ini terasa sedikit lebih adem, lebih dingin, lebih sejuk dibandingkan sore-sore kemarin Alhamdulillah di kota kami kebetulan diberikan nikmat dan rahmat hujan Walaupun tidak deras sekali, tapi cukuplah untuk menghilangkan debu dan merubah suasana yang terik menjadi lebih sejuk Sore hari ini, ini pukul 4 sore, tetapi suasananya juga sudah adem sekali, dingin Mungkin bagi saudaraku dimanapun, sore hari ini sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga Karena masih suasana Aidul Adha, atau mungkin ada yang menikmati kebersamaan dengan keluarga Karena masih menyelesaikan cuti bersama dan sedang menikmati liburan di tengah-tengah keluarga tercinta Sore hari ini saya ingin sharing beberapa pertanyaan yang sering saya dengar Baik itu dari kawan-kawan pecinta tanaman hias, panggrek lovers, juga semua pecinta tanaman mungkin Yang menyimak channel Adha Floris menanyakan kepada saya Kok koleksinya banyak sekali? Pasti budgetnya banyak juga Kok koleksinya banyak sekali? Modalnya berapa itu? Pasti besar sekali Mari saudaraku saya jelaskan rahasianya Seperti yang akan saya sampilkan dari awal hingga akhir Monggo disimak bersama Baiklah saudaraku saya lanjutkan penjelasannya seperti yang akan saya sampaikan Saya adalah seorang pecinta tanaman hias yang begitu mencintai apapun itu tanamannya Tanaman apapun itu saya senang sekali menanamnya dan merawatnya Baik itu empon-empon, tanaman buah, tanaman bunga, tanaman apapun itu Saya senang sekali Nah dari awal saya suka sekali dengan semua tanaman Khususnya tanaman hias Saya mempunyai mimpi bagaimana cara memiliki koleksi tanaman anggrek khususnya Dengan berbagai macam ID Tetapi kita tetap bisa menggunakan budget yang low Atau low budget Jadi pengeluaran tidak terlalu banyak Tetapi kita memiliki beragam ID Akhirnya saya dari mimpi itulah Saya harus memiliki komitmen Dan saya harus mulai melangkah Untuk menggapai mimpi tersebut Nah dari situlah awalnya Akhirnya saya memberanikan diri saudaraku Untuk memiliki bunga-bunga anggrek ini dari awal Yaitu membeli 20 seedling Awalnya yang saya miliki Seedling ya saudaraku Dengan harga masih belasan ribu Nah seperti itu dari berbagai macam ID Dendrobium khususnya Nah saya belajar dari situ Supaya step by step saya bisa merawat dari awal Setelah beberapa waktu berjalan Kok ternyata saya bisa Nah dari situlah saya tertantang Untuk memiliki lebih banyak lagi Ada beberapa cara Memiliki koleksi anggrek dengan low budget Atau pengeluaran yang tidak terlalu tinggi Kebetulan saya belum pernah membeli Kebetulan saya belum pernah membeli Plen dewasa Atau tanaman anggrek yang sudah siap berbunga Itu saya belum pernah membeli Jadi semua tanaman saya dari setling Nah beberapa cara yang bisa kita gunakan Yang pertama mungkin Yang pertama mungkin dari buka botol Dari buka botol itulah budgetnya sangat rendah sekali Dan kita langsung bisa memiliki banyak sekali Tetapi kita harus juga banyak belajar Bagaimana caranya merawat anggrek-anggrek ini dari kecil Bisa dari media sosial Bisa dari literatur Bisa dari majalah mungkin Bisa dari sumber manapun Kita belajar bagaimana cara merawat Tanaman anggrek kita dari kecil Kalau saya belum pernah memiliki bunga anggrek Yang langsung dewasa Belum pernah membeli Jadi budgetnya sangat low sekali Saya semua anggrek saya dari setling Saya miliki Jadi memang menunggunya bertahun-tahun Tapi dengan sabar dan telaten Saya tetap rawat Dan akhirnya alhamdulillah Saya sekarang sudah memiliki berbagai macam koleksi Dari berbagai macam ID Dari berjalannya waktu Ternyata saya mampu Merawat anggrek-anggrek kesayangan saya Membuat saya tergerak Untuk mendapatkan ID-ID yang lainnya yang belum saya miliki Akhirnya koleksi saya bertambah Tetapi tetap membeli yang setling joker aku Jadi umur anggrek saya ini tidak sama Dari sidling yang satunya Ke sidling yang lainnya Ada beberapa kali tahap saya membeli Yang pertama saya beli beberapa tahun yang lalu Sudah lama sekali Sekarang sudah berbakti Yang awal saya beli adalah 20 sidling Sekarang sudah berbakti semuanya Secara pergantian Alhamdulillah Dan setelah itu Saya beli lagi Beli lagi Tetapi sidling semua saudaraku Nah seperti itu Itu yang membuat saya Banyak sekali koleksinya Untuk yang selanjutnya bisa dicoba juga Kalau kita memiliki komunitas Kawan-kawan pecinta tanaman juga Kita bisa barter saudaraku Apa yang kita miliki Apa yang belum dimiliki oleh saudara kita Atau saudara-saudara pecinta tanaman hias kita Kita bisa tukar saudaraku Supaya kita sama-sama memiliki Nah apa yang belum kita miliki Apa yang mereka belum miliki Kita tukar saja Kalau kita memiliki plan yang lebih Seperti itu Ini kebetulan yang sudah berbakti Saya jajarkan Saya gantung seperti ini Ini semuanya sudah berbakti Secara pergantian Seperti ini saudaraku Alhamdulillah Setelah saya sampaikan Seperti yang di awal tadi Ada beberapa cara Bagaimana cara kita memiliki koleksi Anggir-anggir kita Dengan budget yang sangat terjangkau Dengan pengeluaran yang sangat terjangkau Apalagi bagi ibu-ibu rumah tangga ya Yang harus pandai-pandai mengatur Dan terdas dalam menggunakan Apa yang kita dapatkan Dan apa yang harus kita keluarkan Nah yang pertama mungkin dari buka botol Yang kedua mungkin kita merawatnya dari sidling Yang ketiga mungkin kita bisa berbagi atau barter Dengan kawan-kawan Sesama pecinta tanaman ya Yang keempat mungkin kita bisa Pisahkan atau split rumpun-rumpun yang ada Yang sudah berkembang dengan baik Dan jubur Kita pisahkan menjadi beberapa rumpun Atau kita split ya seperti itu Dan yang selanjutnya adalah Yang membuat kita koleksi semakin banyak Seperti yang saya lakukan Nah ini alhamdulillah keluar keki-keki Dari tanaman anggrek yang kita miliki Ini juga merupakan salah satu cara Kita memiliki banyak koleksi Kita pisahkan saja dari induknya Keki-keki yang keluar dari anggrek-anggrek ini Nah ini kebetulan memang sengaja Untuk dua keki ini memang tidak saya Beri media tanam tambahan Dan tidak saya pisahkan dari induknya Seperti yang pernah saya tutorialkan Atau saya sampaikan di video sebelumnya Monggo di scroll Disimak kembali bagi yang belum menyimak Seperti inilah Nah ini keki-keki inilah Membuat kita tambah banyak koleksinya Ini keki-keki ini juga tidak kalah Suburnya sudah mengeluarkan bunga juga Yang cantik seperti ini Ini juga keluar keki Nah ini yang bisa kita pisahkan Menjadi plan yang baru dengan ID yang sama Menambah banyak koleksi kita ya saudaraku Semangat ya saudaraku Dari apa yang saya sampaikan Saya ingin apa yang sudah saya sharing Di video kali ini menjadi inspirasi Jangan takut saudaraku Para pecinta tanaman bias dimanapun Untuk memulai melangkah Karena mimpi setinggi apapun Tanpa kita melangkah Atau berani mencoba Itu tidak akan terwujud Nah jadi apapun itu Harus tetap melangkah Harus dicoba Seperti itu Nah dari sinilah Saya akhirnya memiliki berbagai macam koleksi Dengan budget yang sangat-sangat terjangkau Saya rasa semua para pecinta tanaman bias Bisa melakukan hal yang sama Seperti saya Karena memang Semakin kemari Pengeluaran juga semakin banyak Tetapi kita ingin memiliki Segala sesuatunya Dengan harga yang terjangkau Nah yang penting kita bisa merawatnya Belajar Pelaten Sabar Dan kita dapatkan ilmu yang benar Supaya apa yang kita rawat Bisa maksimal Seperti itulah yang ingin saya sampaikan Saudaraku Semoga Menjadi Inspirasi Menjadi Semangat Untuk semuanya Supaya kita bisa memiliki Apa Yang kita Impikan Mohon Maaf jika ada yang kurang berkenan Terima kasih atas support dan dukungannya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih Salam Satu Hobi Assalamualaikum Assalamualaikum